Asap-asapnya, asap-asapnya itu dari asap ke asap rokok Jadi sharing-sharing, sharing-sharing naik, asap itu semua Nah sharing-sharing itu, apa, ceremoninya itu mereka sambil merokok Jadi ada tarian, terus orang-orang yang ikut di dalam ceremoninya itu akan merebutkan rokok Setelah itu kayak ngobrol-ngobrol sambil merokok, kayak gini-gini Jadi itu yang harus memaraskan mereka Di publikasikan itu sekitar tahun 1700-an Nah mereka datang, tidak hanya bawa tembikar yang di sana Tapi mereka bawa rokok, jadi mengetahukan cembaka, rokok, terus asam Jadi di sana itu ada pohon asam yang sudah tumbuh memang dari tahun 1700-an Nah rokok dalam bahasa Yolungu itu, atau Yolungu Manta itu dikenal dengan Kaluru Sama dengan bahasa ini, bahasa Makassar Terus tembang, jadi itu kalau kita bilangnya cambang, mereka bilangnya cambang Jadi ada sekitaran seribuan, ya seribuan bahas, eh kata dalam bahasa Makassar diserap ke dalam bahasa Yolungu Kayak misalnya kepercayaannya mereka tentang, jadi pantai ini mereka percaya dulu itu tahun 1700-an ada perempuan dari Makassar yang ikut Nah sayangnya perempuan itu tidak bisa kembali ke Makassar dan meninggal di satu pantai namanya Balwapa Tiba-tiba ditanya, ngapa Ki? Itu bahasa Makassar yang artinya kayak kenapa Ki atau kayak bentuknya mereka itu kayak how are you, how do you do, kayak begitu Jadi kurang lebih agak lumayan banyak sih, cuma mungkin berbeda secara penulisan dengan penyebutan Mereka juga pakai ejaan TJ, DJ, sama kayak kita Jadi orang Makassar sih yang mengandalkan banyak ini bahasa ke mereka juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton